5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Nah hari ini kita masih belajar di tema 9 Menjelajah Angkasa Luar Subtema 3 Tokoh Penjelajah Angkasa Luar Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar di bawah ini ya Kalau ini bukan kalau di buku kalian di atas Kalau di sini di bawah ini dengan seksama Nah benda apakah yang ada dalam gambar Lalu apakah kegunaan benda tersebut Dan pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan Seperti yang ditujukan oleh gambar tersebut Dan siapakah yang pertama menemukan alat dan benda itu Nah ini adalah teleskop adik-adik Kita akan belajar lebih lanjut mengenai teleskop Penemu teleskop pertama Bernama asli Frederick William Herschels Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris Yang lahir di Jerman pada tahun 1738 Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit Ia pun menciptakan sebuah teleskop adik-adik Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan Dalam membuat teleskop Namun dengan kegigihannya Akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan Ini adik-adik ya gambar dari penemu teleskop yang pertama Adik-adik dengan teleskop ciptaannya itu Herschel ini menemukan planet Uranus pada tahun 1782 Awalnya ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu Dengan nama Sergium Sidus Namun itu diberikan sebagai penghormatan Terhadap Raja George yang ketiga Nah dari Inggris nih Kemudian Johan Boots itu seorang astronom Jerman Mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama Dewa Yunani kuno Nah William ini tentunya membuka mata kita Bahwa angkasa luar itu menyimpan banyak misteri Yang dapat kita telusuri terus menerus Adik-adik disini ada percakapan Made dan Udin nih ya Yuk kita simak Setelah membaca artikel di atas Diskusikanlah bersama dengan teman kalian Dampak yang ditimbulkan dari penemuan Herschel Sini adik-adik Nah dampak yang ditimbulkan itu adalah Membuka mata kita Membuka mata semua orang di dunia ini Bahwa angkasa luar itu Menyimpan banyak sekali misteri Yang dapat kita telusuri terus menerus Jadi kita akan bertambah ilmu pengetahuannya Dengan menelusuri benda-benda yang ada di luar angkasa Lalu di luar angkasa itu ada apa saja Nah William ini menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya Hingga menemukan planet Uranus Taukah kamu bahwa para ahli astronomi itu Membagi planet dalam tata surya itu menjadi dua kelompok Menurut orbit asteroidnya Nah kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini Berada di antara planet Mars dan Jupiter adik-adik Nah disini planet Mars dan Jupiter ini Ada namanya kumpulan asteroid yang berputar mengelilingi matahari Para ahli juga membagi planet-planet Dalam tata surya berdasarkan orbit planet tersebut Orbit asteroidnya Ini menjadi dua kelompok adik-adik Jadi ada planet dalam dan planet luar Planet dalam adalah planet-planet yang ada dalam tata surya Yang berada di dalam orbit asteroid Yang termasuk dalam planet dalam itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Karena ini ada di dalam asteroid adik-adik Sedangkan yang termasuk dalam planet luar itu ada Jupiter atau Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Jadi ini planet dalam di dalam sabuk asteroid atau orbit asteroid Dan ini planet luar karena di luar orbit asteroid Itu ya bedanya antara planet dalam dan planet luar adik-adik Taukah kamu apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Selain keduanya itu dipisahkan oleh sabuk asteroid Kamu dapat mengetahui perbedaannya dengan membaca dan melengkapi informasi pada tabel berikut ini Nah disini ada tabel itu adalah Perbedaan faktor ya Beberapa faktor pembeda dari planet dalam dan planet luar Yang pertama adalah ukuran planetnya Kalian lihat planet dalam itu ukurannya kecil Sedangkan planet luar itu cenderung semuanya itu besar adik-adik Dari bahan penyusunnya planet dalam itu terdiri atas benda padat Sedangkan planet luar itu terdiri atas gas adik-adik Jaraknya dari matahari untuk planet dalam itu jaraknya dekat dengan matahari Sedangkan untuk planet luar jaraknya itu jauh-jauh dari matahari Berikutnya waktu revolusinya Planet dalam itu mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek Sedangkan planet luar itu mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang Nah ini ya faktor pembeda dari planet dalam dan planet luar Jadi kalian lebih memahami nih tentang planet dalam dan planet luar Nah berdasarkan data di atas Kalian kan sudah membuat model tata surya Kalian bisa memperbaiki jika ada kesalahan Dan bisa menambahkan keterangan tentang planet dalam dan planet luar Bagaimana dengan model tata surya yang kalian sudah siapkan adik-adik ya Model tata surya nya kemarin kan bisa 2 dimensi atau 3 dimensi Nah sekarang kamu telah memiliki data yang lengkap Untuk membuat tata surya Model tata surya yang lebih akurat Nah jika kamu masih belum mendapatkan ide untuk membuatnya Cara membuat model tata surya 3 dimensi berikut ini Mungkin dapat membantu kalian Nah ini ya adik-adik ya Sediakan alat dan bahan Yaitu balon atau bola plastik Cat kuas Tali rafia Koran bekas dan lem Nah cara mengerjakannya bagaimana Tiup balon sesuai ukuran yang kamu inginkan Kalian harus sesuaikan data yang kamu miliki Gunakan balon untuk planet-planet yang berukuran besar Kamu dapat menggunakan bola plastik kecil untuk planet-planet yang kecil adik-adik Tempelkan kertas koran hingga menutupi seluruh permukaan bola atau balon tadi adik-adik ya Jemurlah bola atau balon yang telah ditutupi dengan kertas koran tadi Di bawah sinar matahari Warnai model planetmu dengan warna yang sesuai Dengan menggunakan cat dan kuas Lalu jemurlah Jemurlah sekali lagi model planet kalian di bawah sinar matahari Supaya catnya itu kering Kita lanjutkan adik-adik Nah ini gambar apa ya Nah ini berhubungan dengan tempat tanpa bayangan Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik Ada surat untuk Ina Nah sahabatku Ina Halo Ina bagaimana kabarmu Semoga baik-baik saja seperti aku ya Aku ingin menceritakan pengalaman menarikku kepada muin Semoga lain waktu kita dapat mengalaminya bersama ya Aku baru saja tiba di kota Pontianak Aku diajak ayah ke tempat tanpa bayangan Menarik ya namanya Kamu pasti penasaran Sama aku juga penasaran Sejak berangkat aku pun berusaha membayangkan Akan seperti apa ya tempat itu Aku menghabiskan perjalanan selama 30 menit Untuk tiba di suatu tempat Aku sempat bingung dan bertanya kepada ayah Mengapa tempatnya seperti itu Tidak seperti yang kubayangkan Ternyata tempat itu bernama Tugu Katulistiwa Kata ayah semua benda yang ada di sini Tidak memiliki bayangan Karena Tugu ini berada tepat di posisi Garis lintang 0 derajat adik-adik Semula aku pikir di sini Semua benda tidak memiliki bayangan untuk selamanya Ternyata aku salah Itu hanya terjadi 2 kali dalam setahun Yaitu pada tanggal 21 sampai 23 Maret Dan tanggal 21 sampai 23 September Tanggal itu posisi matahari Tepat di atas garis Katulistiwa Aku jadi ingat buku astronomi yang pernah kita baca bersama dulu Kota Pontianak memang salah satu kota di Indonesia Yang dilewati oleh garis Katulistiwa In, tahukah kamu siapa yang menemukan titik 0 ini? Konon posisi garis lintang ini ditemukan pada tanggal 31 Maret 1928 Oleh seorang ahli geologi Belanda Dalam sebuah ekspedisi internasional Pada awalnya mereka hanya menandai dengan membuat sebuah tonggak saja Namun pada tahun 1938 Tonggak itu dibangun oleh Bapak F. Silaban Seorang arsitek terkenal di Indonesia Yang juga ikut merancang dan membangun Masjid Istiqal dan Monumen Nasional Atau Monas adik-adik Nah tapi kalau kamu berkunjung ke sini Jangan terkecoh ya In Sama seperti aku Kupikir tonggak besar yang terlihat dari luar itu adalah tonggak yang asli Yang dibuat oleh Bapak F. Silaban itu Ternyata tugu yang besar Ukurannya itu 5 kali lebih besar dari tugu aslinya Merupakan penanda saja Bahwa disitu terdapat tugu aslinya Tugu besar itu merupakan bagian dari kubah pelindung tugu asli Yang dibangun pemerintah pada tahun 1990 Oh iya Letak tugu ini ada di jalan Katulistiwa Kecamatan Siantar Sekitar 3 km dari kota Pontianak Makanya aku hanya mengingatkan Kalau ke kota Pontianak Jangan lupa berkunjung ke tempat ini ya Seru juga merasakan hari tanpa bayangan In aku sudahi dulu ceritaku ya Sampai jumpa lagi Salam manis dari Arika Nah sumbernya dari majalah bubuk 27 Maret 2017 Itu tadi ya adik-adik ya Hari tanpa bayangan Di kota Pontianak Tepatnya di Tugu Katulistiwa Adik-adik pernahkah kamu menulis sebuah surat nih Untuk teman atau saudara kalian Atau pernahkah kamu menceritakan pengalaman pada saat berkunjung di tempat-tempat yang menarik Nah cerita fiksi di atas mungkin dapat membantumu mengingatkan kembali pengalaman yang serupa Nah lakukan kegiatan berikut Untuk kalian bisa menceritakan pengalaman yang hampir sama dengan cerita fiksi di atas Nah adik-adik bisa membuat cerita fiksi ya Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas Dalam bentuk diagram nih adik-adik Nah ceritanya itu tentang Arika yang menulis surat kepada Ina sahabatnya Nah Arika ini menceritakan perjalanannya mengunjungi Tugu Katulistiwa Yang berada di kota Pontianak Nah di dekat Tugu tersebut pada waktu tertentu itu Benda tidak memiliki bayangan Karena matahari berada di garis lintang 0 derajat Itu ya kalau kita gambarkan secara singkat Berikutnya adik-adik bisa gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu Atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut ini Contohnya tentang Candi Borobudur misalnya Lalu peristiwanya apa? Oh Andi menulis surat kepada temannya yang bernama Benny Andi menceritakan perjalanannya ke Candi Borobudur yang berada di kota Magelang Nah Andi menceritakan keunikan dari Candi Borobudur Yang memiliki relief terbesar serta lengkap di dunia Kalian bisa cari kok tempat wisata lainnya ya adik-adik ya Dan ceritakan peristiwanya Adik-adik buatlah sebuah surat nih kepada teman kalian Atau kerabat kalian tentang pengalaman kalian Berkunjung ke tempat yang menarik Atau pengalaman lain yang menarik juga Nah kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian sendiri-sendiri Surat kepada teman kalian Nah adik-adik disini ada percakapan ya Antara Lani dan Siti Wah cerita tentang pengalamanmu berkunjung ke kota Pontianak itu menarik sekali Siti Aku jadi ingin berkunjung ke sana juga Iya aku mengagumi Tugu Katulistiwa Yang dibuat oleh salah satu arsitek yang sangat terkenal Nah disini juga dijual berbagai macam cindera mata berbentuk Tugu Katulistiwa Ini salah satunya adalah gantungan kunci yang berbentuk Tugu Katulistiwa Mini Menarik sekali aku juga bawa sesuatu yang menarik dari Yogyakarta Siti Coba kamu perhatikan lebih dekat Pasti kamu akan mengaguminya seperti aku Oh Lani Benda ini dibuat dari kaleng bekas minuman soda Indah sekali Pasti yang membuatnya sangat kreatif Hingga dapat membuat benda seni yang menyerupai sepeda motor Dari bahan bekas Ucap Siti Benar Siti Benda seni ini sungguh luar biasa Hingga aku ingin mengetahuinya lebih dalam Sepertinya ada artikel yang bisa kita baca untuk mengetahui lebih dalam Yuk kita baca bersama-sama artikel tersebut Nah artikelnya berjudul Seni patung konstruksi Seni kerajinan membuat patung atau seni kerajinan patung di Indonesia Itu sudah lama berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia Hampir semua daerah di Indonesia itu memiliki kerajinan patung adik-adik Yang merupakan bagian dari kegiatan budaya mereka Patung merupakan benda tiga dimensi Yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu Dan dapat disentuh adik-adik Nah membuat patung itu memerlukan beberapa teknik Salah satunya adalah teknik merakit Nah teknik ini dilakukan dengan merangkai Atau merakit beberapa potongan bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung Dalam membuat patung dengan teknik ini Diperlukan alat-alat yang sangat tergantung pada bahan yang digunakan Jika bahan yang digunakan itu berupa logam Maka alatnya akan berbeda jika bahan yang digunakan itu terbuat dari kertas Di sekeliling kita itu terdapat beberapa contoh seni kerajinan patung yang menggunakan teknik ini Teknik merakit adik-adik Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Pak Ujang dari Bandung Yang membuat miniatur kendaraan skuter Ya seperti ini Dari bahan bekas yaitu kaleng bekas minuman adik-adik Nah dengan menggunakan alat sederhana Seperti lem, gunting, penggaris, dan tang Pak Ujang ini mampu merakit potongan kaleng bekas tersebut Menjadi miniatur skuter seperti ini Bagus ya adik-adik ya miniaturnya Ada juga seniman asal kota Malang Ono Sumarsono Nah yang membuat patung logam dengan bahan besi tua ini adik-adik ya Yang besi-besi tua yang bekas dipakai Dengan menggunakan bahan logam yang berat tersebut Ono berhasil menciptakan beberapa patung rasaksa Bertema hewan seperti buaya Dan kura-kura Nah dengan keahliannya Ia berhasil merakit potongan bahan-bahan Dari besi tua itu Lalu menyambungnya Hingga membentuk sebuah patung hewan raksasa Nah ini gambarnya ya adik-adik ya Sumbernya dari ekonomi.okezone.com Adik-adik lengkapilah tabel berikut ini Dengan mencari tahu alat dan bahan yang digunakan pada patung Dan tema yang disajikan Nah nanti disini ada gambar patung Lalu temanya apa Alat dan bahannya apa Kita lihat nih gambar yang pertama Ini temanya adalah alat transportasi Alat dan bahan yang digunakan adalah tang, lem, besi Lalu jam bekas Dan kawat Berikutnya ini adalah Tema patungnya action atau figure Alat dan bahannya yang digunakan apa Gunting, lem, cutter Ini dari kardus Penggaris, pidol, dan pensil Di gambar selanjutnya Ada tema patung alat transportasi Nah ini dibuat dari Bula tenis Sedotan Sedotan minuman Lalu kemasan minuman Lalu ada jarum pentul Lem, dan gunting Nah ini adik-adik Ini temanya alat transportasi Alat dan bahannya apa Ya lem gunting Lalu botol oli bekas Lalu kalian buat seperti ini Lalu disini ada gambar yang bertema hewan Patung bertema hewan Itu lem kayu Lalu ranting kayu Amplas Pernis Gergaji Dan cutter Sedangkan untuk yang ini Temanya adalah Makhluk luar angkasa Nah disini itu dibuat dari besi-besi bekas Alat dan bahannya ini Tang Lem Lem Lalu besi Sendok makan Sendok garpu Kalian bisa Membuat patung tersebut Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 9 Subtema 3 Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih